Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa harga sejumlah bahan pokok di pasar Senen Jakarta Pusat meningkat. Keterbatasan stok dari distributor membuat harga naik. Sejumlah bahan pokok di pasar Senen Jakarta Pusat naik. Seperti harga daging sapi yang naik 10 ribu rupiah dari 120 ribu menjadi 130 ribu rupiah per kilogramnya. Selain daging, harga minyak kemasan naik dari 28 ribu menjadi 30 ribu per liter karena keterbatasan stok. Namun untuk kebutuhan pokok lainnya, seperti cabai, cenderung stabil. Kurang gitu, mau enggak. Biasanya peminatnya kan agak banyak. Nah, biasa mungkin motong satu ekor jadi dua ekor. Nah, cabainya kurang. Jadi, mungkin ditaikin sama orang yang gagalnya. Pedagang berharap agar harga tetap stabil selama Ramadan, terutama ketersediaan stok kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Muhammad Jukarnain, Yudi Permana, AI News melaporkan. Nah, kita akan pantau pemirsa barang apa saja yang naik di pasar. Sudah ada armalina yang saat ini berada di pasar Senen Jakarta. Selamat pagi, armalina. Di pasar Senen, barang apa saja yang naik dan apa yang masih stabil? Ya, Wilson, Zila, dan juga pemirsa memasuki bulan Ramadan. Ini harga sejumlah bahan pokok ataupun sembako di pasar mengalami kenaikan. Nah, dalam satu pekan ini, dari para pedagang menjelaskan setidaknya ini ada paling dominan adalah daging-dagingan, seperti daging sapi dan juga daging ayam. Salah satu adalah daging sapi ini, harganya ini bisa mencapai lebih dari 20 ribu per kilogram kenaikannya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan menanyakan langsung dengan pedagang daging sapi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Dengan siapa namanya, Pak? Dengan panggilannya, Haji Ntis. Pak Haji Ntis. Pak Haji Ntis, ini kan masuk ke bulan Ramadan, Pak. Tadi kata sejumlah pedagang, dia mengeluhkan ada kenaikan harga daging. Nah, tadi kata ini mencapai 20 ribu per kilogram ya kenaikannya, Pak. Ini biasanya berapa sih, Pak, dijualnya dan sekarang harganya jadi berapa? Kalau kemarin kita sebelum puasa, sebulan kemarin kita masih jual stabil Rp120.115. Sekarang dengan keadaikan harganya itu sampai potongannya Rp120.000, maka kami pedagang daging menjual rata-rata Rp135.130.000 sampai Rp135.000. Itu pun kita kami, pedagang, belum mendapat keuntungan yang signifikan. Pasti paling belum bisa pulang modal. Mungkin harga itu kalau pengen kita dapat untung, ya di angka Rp140.000. Pak, ini kenaikan harga daging sapi sendiri ini berjalan berapa lama, Pak? Seminggu ini sebelum menjalani Ramadan atau bahkan sebelum-sebelumnya sudah ada kenaikan? Belum-belum Ramadan itu, sebulan sebelum Ramadan itu sudah naik. Sudah menaikkan terus harga-harga sembilan. Dua bulan yang kelewat kami kan mengharapkan mogok-mogok tidak berjualan. Karena kami keberatan, angka 94 saja keberatan. Nah, dari itu ada bertahan kurang lebih dua bulan. Nah, dua bulannya ke sini dari 94-95 naik terus sampai Rp102.000. Jadi, ada kenaikan per kilogram karkasnya itu sekitar Rp7.000. Kalau Rp7.000 itu kenaikan jualan daging kita, paling tidak Rp15.000 per kilogram. Pak, ini kan ada kenaikan yang cukup lumayan ya, Pak. Bantu harga daging sapi, apakah dari daya beli dari konsumen ini ada penurunan enggak sih, Pak? Sudah jelas pasti ada penurunan. Karena mereka kan, kayak pelanggan kita, tukang baso, restoran itu kan pasti menurun. Yang biasa angka 15 kilo, dia pakai semen separuh, 50%. Harga kan, ya juga harus mengimbangin juga di konsumen, ya kan. Kayak baso kan paling tertinggi Rp120.000. Ya, mereka juga harus mengimbangin dulu harganya. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Zila Wilson dan juga pemirsa selain daging sapi, ini juga ada kenaikan harga daging lainnya seperti daging ayam. Tadi kami juga sempat mewawancari salah satu pedagang yang mengatakan bahwa yang biasanya harga daging ayam sendiri ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Namun, saat ini bisa mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Dan hal ini juga cukup memberatkan bagi para pedagang, karena mereka juga cukup bingung untuk mengambil untung atau menjual dengan harga berapa ke para konsumen yang berada di pasar ini. Zila dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Memang saat ini Zila ketika menjelang Ramadan ataupun Lebaran, harga beberapa kebutuhan pokok dan juga sembako memang di pasar-pasar ini naik. Benar sekali. Dan itu tadi seperti yang dijelaskan Armalina, begitu Wilson, ini tadi harga daging naik. Sebelumnya, ini sebelum Lebaran, atau maksud kami sebelum bulan Ramadan ini, harga daging ayam potong itu juga sempat naik, begitu. Harganya lumayan naiknya. Dan memang tadi harganya juga, ini ya, apa namanya, nggak semuanya naik ya. Betul sekali. Tadi daging naik, terus tadi ada juga disampaikan bahwa minyak naik. Minyak naik, betul. Tapi cabai justru stabil harganya. Betul sekali. Cabai ini bisa stabil karena memang satu bulan lalu, ini harganya sempat sangat tinggi, di atas 100 ribu untuk satu kilogramnya, tapi sekarang sudah berada normal saat ini, sudah kembali di angka yang normal. Nah, kita akan pantau seperti apa harga-harga sembako, khususnya harga daging juga, pemirsa, di pasar permelah Jakarta sudah ada Rizka Desi Diorna bersama dengan kami. Ya, kita akan lihat seperti apa kondisi di pasar di sana. Selamat pagi, Rizka. Bagaimana harga barang di sana, khususnya daging-daging yang ada di pasar permelah? Hari ketiga kuasa bulan suci Ramadan ini, beberapa komoditas kebutuhan pangan sembako masih mengalami kenaikan harga. Terutama harga yang sangat signifikan terjadi pada harga telur, yakni yang dari kemarin masih dijual dengan harga 23 ribu rupiah, kini sudah menjadi 26 ribu rupiah per kilogramnya. Namun untuk kebutuhan pokok seperti beras sendiri masih dalam kondisi stabil, yakni di harga 8 ribu hingga 10 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk harga daging sapi sendiri, yang dari kemarin sempat menjadi perbincangan, karena cukup mengalami kelonjakan harga dari harga 120 ribu rupiah, dan sempat naik menjadi 140 ribu rupiah, namun kini di hari ketiga bulan kuasa ini turun kembali, sehingga hanya menjadi 130 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk kebutuhan pokok lainnya, seperti gula, juga minyak, masih dalam kondisi stabil, yakni di harga 14 ribu rupiah. Dan menurut pantauan kami di lapangan, memang kami sempat bertanya kepada beberapa pembeli yang berbelanja pagi hari ini di Pasal Parmera Jakarta Barat, mengaku bahwa tidak cukup mengeluh dengan keadaan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, karena memang pada hari ketiga kuasa ini, beberapa komoditas yang kemarin sempat naik, sudah mengalami keturunan penurunan harga. Dan mereka mengaku, walaupun beberapa komoditas lainnya masih dalam harga yang tinggi, mereka tetap membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kembali ke risau dan detak. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda, langsung dari Pasal Parmera Jakarta.